Dewan Perwakilan Rakyat memutuskan untuk menunda Rapat Paripurna Pengesan Rancangan Undang-Undang atau RUU Pilkada. Rapat yang sedianya dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, menyampaikan skor ini dilakukan karena jumlah anggota DPR yang hadir tidak korum. Hal ini disampaikan oleh Dasco di Gedung Parlemen DPR RI 22 Agustus 2024. Dasco juga belum bisa memastikan sampai kapan penundaan ini dilakukan. Penundaan ini diketok saat Dasco memimpin sidang tersebut. Sebelumnya DPR RI dijadwalkan akan mengesahkan RUU Pilkada setelah mengesahkan draft RUU ini kemarin. Badan, legislasi, dan pemerintah sudah selesai menggelar 4 rapat selama 7 jam. Draft ini pun disepakati hanya dalam waktu 1 hari saja. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 putusan pada 20 Agustus kemarin, yakni putusan nomor 60 dan putusan nomor 70 tahun 2024. Putusan nomor 60 mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah dari 12 pasir kursi atau 25% perolahan suara sah, diturunkan berdasarkan jumlah daftar pemilih tetap atau DPT. Terdapat 4 klasifikasi besaran suara sah berdasarkan putusan MK, yakni 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%, sesuai dengan besaran DPT di daerah terkai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!